Kisah Sibangau Putih, Jilip 34 Pada saat BHA Gunek yang cukup bijaksana mengambil keputusan untuk mengunjungi Kim Lyong Pang dan akan mengadakan perundingan yang penuh kekeluargaan dengan sahabatnya merangkap calon besannya, walaupun puterinya sendiri dan para muridnya menyatakan tidak setuju, tiba-tiba muncul nebelasan orang anggota Kim Lyong Pang yang datang marah-marah serta memaki-maki Ngo Heng Bukan yang katanya merupakan pembunuh curang. BHA Gunek melarang puterinya dan para muridnya yang hendak keluar menghajar orang-orang Kim Lyong Pang, dan dia sendiri lalu keluar, diikuti oleh Sieng Chun dan banyak murid kepala yang masih merasa penasaran. Para anggota Kim Lyong Pang itu biasanya bersikap hormat kepada BHA Kau Su karena guru silat ini adalah calon besan dari ketua mereka. Tetapi sekarang mereka bersikap lain sama sekali. Mereka tetap berdiri tegak dan bertolak pinggang biarpun BHA Gunek sudah muncul dan berdiri di depan mereka. Melihat sikap ini, BHA Kau Su mengerutkan alisnya, namun dia menahan sabar karena maklum bahwa sikap mereka itu pasti ada sebabnya. Bukankah Cui para anggota Kim Lyong Pang? Ada keperluan apakah Cui datang berkunjung? Apakah diutus oleh Ciyok Pang Cu? Ketua Pang Cu BHA Kau Su bertanya dengan suara ramah. BHA Kau Su, kami datang untuk menuntut balas atas kematian seorang sute kami yang tidak berdosa. Sute kami dibunuh oleh seorang murid dari Kau Su, maka sebaiknya jika murid yang jahat itu diserahkan kepada kami kata seorang di antara mereka, mewakili teman-temannya, dengan nada suara penuh kemarahan. BHA Kau Su mengerutkan alisnya lebih dalam lagi dan setelah menarik napas panjang dia berkata, Airh, apalagi ini. Terbunuhnya seorang murid perempuan dari perguruan kami belum juga diselesaikan, dan sekarang muncul tuduhan bahwa seorang anggota Kim Lyong Pang terbunuh oleh seorang muridku. BHA Kau Su. Kong Cu kami sama sekali tak merasa melakukan pembunuhan terhadap murid perempuan perguruan sini. Kong Cu berani bersumpah. Sumpah palsu. Siapapun juga dapat bersumpah palsu bentak siang cun. Gadis ini sekarang amat membenci tunangannya dan hal inilah yang membuat para murid dari Ngorong Heng Bukuan semakin bersemangat memusuhi pihak Kim Lyong Pang. Sebaiknya jika Kau Su menyelidiki yang benar. Bukan Kong Cu kami yang membunuh. Akan tetapi sekarang murid-muridmu telah membunuh seorang sute kami dengan amat kejamnya. Mungkin sute dikeroyok, melihat betapa tubuhnya hancur dicacah-kacah oleh bacokan senjata tajam. Sungguh-sungguh pembunuhan yang kejam dan sama sekali tidak mengenal peri kemanusiaan. Huh! Apakah pembunuhan terhadap Su Boi Bong Syok Chin itu berperi kemanusiaan? Sebelum dibunuh diperkosa lebih dulu. Perbuatan itu biadab dan lebih kejam lagi. Kalau sampai ada seorang saudara seperguruanku membalas dendam dan membunuh salah seorang anggota Kim Lyong Pang, hal itu sudah sepantasnya. Hok Chi, diam kau. Dan siang cun, jangan kau mencampuri percakapan kami. Kalian dengarkan saja BHA Kau Su membentak karena suara para muridnya itu hanya akan memanaskan suasana saja. Ia lalu menghadapi orang-orang Kim Lyong Pang itu dan berkata, Cumi menuduh bahwa murid-murid kami sudah melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap seorang anggota Kim Lyong Pang. Apa buktinya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh murid dari perguruan kami? Jenazah Sute diketemukan di luar tembok kota Lujiang, tubuhnya hancur dan di dekat jenazahnya kami menemukan ini berkata anggota Kim Lyong Pang sambil menyerahkan sebuah bungkusan kain kuning panjang. BHA Kau Su menerima bungkusan itu yang berisi sebuah pedang panjang yang patah menjadi dua. Dan di gagang pedang patah itu, jelas dapat dilihatnya ukiran dua huruf berbunyi Ngo Heng, ukiran yang terdapat pada semua senjata di perguruannya, senjata-senjata yang disediakan di lian butia, ruangan berlatih silat, untuk latihan. Jelas bahwa pedang itu adalah pedang milik Ngo Heng Bukaan, dan siapa lagi yang mempergunakannya kalau bukan seorang di antara para muridnya. Pedang itu agaknya patah ketika dipakai berkelahi, maka dibuang begitu saja dan ditemukan sebagai tanda bukti bahwa pembunuh anggota Kim Lyong Pang adalah orang Ngo Heng Bukaan. BHA Kau Su menoleh kepada para muridnya, wajahnya berubah merah. Dengan suara yang mengandung wibawa dia bertanya, siapa di antara kalian yang mempergunakan pedang ini? Hayo mengaku sebagai seorang gagah yang selalu siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi tak seorang pun di antara murid-muridnya yang menjawab atau mengaku. Semuanya berdiam diri. Kemudian Sieng Chun berkata dengan suara mencela. Ayah, apakah ayah perlu mendengarkan fitnah yang mereka lontarkan kepada kita? Pimpinan anggota Kim Lyong Pang berkata dengan nada suaranya mengejek, Hem, BHA Kau Su, tiada muridmu yang berani mengaku. Mereka itu pengecut, sudah berani berbuat tidak berani bertanggungjawab. Tutup mulutmu yang bau busuk tiba-tiba Sieng Chun meloncat ke depan, menghadapi anggota pimpinan Kim Lyong Pang itu dengan marah sekali. Cuon mudamu sudah jelas memperkosa dan membunuh saudara kami, dan ada bukti topinya yang ketinggalan, akan tetapi dia menyangkal. Dialah yang pengecut besar. Dan kini kalian membalikan kenyataan? Lagi pula andai kata ada di antara kami yang membunuh sutemu, hal itu sudah tepat, karena orang-orang macam kalian ini memang patut dibasmi. Sieng Chun ayahnya mencegah, akan tetapi percuma karena kedua pihak sudah saling terjang dan saling serang. Terjadilah pertempuran antara belasan orang anggota Kim Lyong Pang melawan para murid Ngero Heng Bukan yang jumlahnya jauh lebih banyak. BHA Kau Su tidak dapat mencegah lagi, maklum bahwa orang-orang muda kedua pihak itu sudah dibakar oleh kemarahan dan sakit hati. Dia merasa sedih sekali, akan tetapi mengambil keputusan untuk tidak campur tangan sendiri, maka dia lalu mengundurkan diri dan masuk ke dalam kamarnya. Perkelahian keroyokan yang berat sebelah itu tentu saja berakhir dengan kekalahan pihak Kim Lyong Pang yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Apalagi pada pihak Ngero Heng Bukan terdapat Sieng Chun yang sungguh amat lihai. Akhirnya, belasan orang anggota Kim Lyong Pang itu terpaksa melarikan diri sambil membawa lari teman-teman mereka yang terluka parah. Masih untung Sieng Chun melarang teman-temannya yang hendak melakukan pengejaran. Biarkan mereka pergi teriaknya. Ketika sebagian dari kalian datang ke sana, kalian dikalahkan akan tetapi tidak ada seorang pun di antara kalian yang terbunuh. Biarlah kali ini kita membalas kekalahan itu dan biarkan mereka pulang melapor kepada ketua mereka. Sien Hang dan Yohan mendengarkan cerita dari B.H.E. Gun Ek dengan hati tertarik sekali. B.H.E. Gun Ek menarik napas panjang berulang kali, wajahnya nampak berduka dan dia pun melanjutkan. Demikianlah, Tantai Hiap. Sejak penyerbuan itu, terjadi permusuhan di antara Bukan kami dan Kim Lyong Pang. Beberapa kali aku hendak menghubungi Ciok Pangcu, akan tetapi selalu para murid kedua pihak yang mencegah, mereka sudah dibakar emosi, bahkan sejak itu, sudah berulang kali terjadi perkelahian, bahkan sudah belasan orang dari masing-masing pihak jatuh tewas sebagai korban perkelahian terbuka maupun pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam karena dendam. Hem, jadi itulah kiranya yang menyebabkan kesalahpahaman antara aku dan nona BHS Yang Chun. Aku sudah disangka seorang dari Kim Lyong Pang dan karenanya harus dibunuh. Wajah gadis itu menjadi kemerahan. Ada berita bahwa pihak Kim Lyong Pang sedang mengundang jagoan lihai untuk menghadapi kami, karena itulah aku mudah menaruh curiga kepada seorang asing. Akan tetapi, BHS Kau Su, apakah semenjak peristiwa pertama, yaitu kematian murid perempuan dari perguruanmu itu, engkau tak pernah mengadakan hubungan langsung dengan Ciok Pangcu? Guru silat itu menarik napas panjang. Itulah salahnya. Bagaimanapun harus kuakui bahwa ada rasa sakit di dasar hatiku akibat perkosaan dan pembunuhan terhadap salah seorang muridku, dan karena pelaku kejahatan itu ialah putera Ciok Pangcu, yang juga telah menjadi calon menantuku, tentu saja aku merasa amat tidak enak untuk menemui dan membicarakannya. Ditambah lagi dengan sikap bermusuhan yang berlarut-larut dari anggota dan murid kedua pihak, maka sekarang sudah tidak mungkin lagi bagiku untuk mengadakan pertemuan secara damai dengan Ciok Pangcu. Bahkan akhir-akhir ini ada berita bahwa pihakim Liong Panghendak mengundang jagoan yang liai, kemudian akan menantang kami untuk mengadakan pertempuran secara terbuka, guru silat itu kelihatan penasaran dan berduka. Sin Hang menjeleng-gelengkan kepalanya. Ah, jika keadaan sudah demikian parah, sukar untuk dicari jalan damai. Tiba-tiba Yohon bangkit berdiri. Suhu, ada kemungkinan ketiga dalam urusan ini yang agaknya dilupakan orang. Husih! Yohon engkau anak kecil tahu apa? Jangan ikut campur bentak Sin Hang terkejut. Dia rikuh sekali melihat betapa muridnya demikian lancang untuk mencampuri urusan yang demikian besarnya. Mendengar bentakan burunya, Yohon dam dan duduk kembali. Tetapi D.H.E. Kiaw Su merasa amat tertarik mendengar ucapan Yohon tadi. Pemuda yang menjadi tamunya itu seorang yang berilmu tinggi, tentu muridnya juga bukan anak sembarangan. Sikap bocah itu saja sudah menunjukkan bahwa dia cerdas sekali. Aih, Tantai Hiap, agaknya muridmu mempunyai pandangan yang amat penting sekali. Biarkanlah dia bicara. Anak baik, apakah kemungkinan ketiga yang agaknya telah kami lupakan itu? Katakanlah. Yohon melirik ke arah Suhu-nya. Suhu, bolahkah keucu bicara? Sin Hang menahan senyumnya. Dia tahu bahwa muridnya itu, walaupun usianya baru 9 tahun, namun mempunyai kecerdikan luar biasa, bahkan dapat mengikuti jalan pikiran orang dewasa. Dia tahu bahwa pandangan anak itu kadang-kadang tajam dan tidak ngawur. Kalau tadi dia terkejut dan rikuh adalah karena muridnya itu dianggapnya lancang mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan permusuhan yang demikian pentingnya, yang sudah mengorbankan banyak nyawa dan yang membuat tuan rumah berduka sekali. Yohon, benarkah apa yang akan kau katakan itu penting sekali? Kalau tidak penting jangan bicara. Suhu, teucu tidak berani main-main. Teucu tahu ada waktu untuk main-main dan ada waktu untuk bersungguh-sungguh, dan apa yang akan teucu katakan ini menurut teucu penting sekali, kata Yohon sambil bangkit berdiri lagi. Kalau begitu, bicaralah, kata Sin Hang, percaya sepenuhnya kepada murid yang baru berusia 9 tahun lebih itu. Semua metode ditujukan kepada Yohon dengan penuh perhatian, namun anak itu sama sekali tak nampak gugup walaupun yang memandangnya adalah orang-orang dewasa. Begini, Suhu dan para paman yang terhormat, juga engkau, Enci Siang Chun. Aku telah mendengarkan semua percakapan tadi dan aku membayangkan adanya hal-hal aneh dalam peristiwa ini. Menurut Nalar, kalau Ngo Heng bukan tadinya bersahabat rat dengan Kim Lyong Pang, bahkan ada pengikatan perjodohan, hal itu dapat dianggap bahwa tentu Kim Lyong Pang adalah perkumpulan orang gagah pula, bukan perkumpulan penjahat. Maka, andai kata benar bahwa putera ketua Kim Lyong Pang yang melakukan perkosaan dan pembunuhan itu, tidak mungkin orang tuanya dan juga perkumpulannya yang menjunjung tinggi kegagahan akan membelahnya. Kalau mereka membela mati-matian sampai mengorbankan nyawa, tentu mereka merasa yakin bahwa mereka itu benar. Seperti halnya Ngo Heng bukan sendiri yang menyangkal keras ketika dituduh telah membunuh seorang anggota Kim Lyong Pang dan ada pedang Ngo Heng bukan ditemukan di dekat mayat anggota Kim Lyong Pang itu. Tapi itu fitnas yang Chun berseru. Akan tetapi ada bukti pedang, Yohon berkata dengan maksud memancing. Ahaha, pedang itu bukan bukti mutlak. Bisa saja pedang kami dicuri orang dan dijadikan bukti palsu gadis itu membantah lagi. Nah, justru ini yang menjadi maksudku, Enci Siang Chun. Fitnah dan bukti palsu. Kalau pedang Ngo Heng bukan dapat dicuri orang dan dijadikan bukti palsu, bukankah topi dari putera Kim Lyong Pang itu pun dapat dicuri orang dan dijadikan bukti palsu pula? Nah, kemungkinan ketiga yang kemaksudkan adalah fitnah dan bukti palsu itu. Siapa tahu, ada orang ketiga yang bermain curang di sini, yaitu menjatuhkan fitnah kepada putera Chiwok Pang Chu, kemudian menjatuhkan fitnah sana dan fitnah sini untuk mengadu domba. Tidak mungkin seorang murid Ngo Heng bukan bangkit berdiri dan membantah dengan suara keras. Siapa orang yang mau melakukan perbuatan gelah itu dan apa maksudnya? Itulah yang harus diselidiki, kata Yohon dengan sikap serius. Aku tadi hanya mengatakan kemungkinan ketiga, mungkin terjadi demikian mungkin juga tidak. Luar biasa tiba-tiba BHA KAU SU berseru, matanya terbelalak memandang kepada Yohon. Tantai Hiap, muridmu ini sungguh seorang anak yang luar biasa cerdiknya. Kemungkinan itu memang ada. Bagaimana tak pernah terpikirkan oleh aku yang sudah setua ini? Ah, BHA KAU SU terlalu memuji kata Sin Hang merendah walaupun di dalam hatinya dia merasa bangga dan juga kagum karena dia melihat adanya kemungkinan besar dalam ucapan muridnya tadi. Yohon hanya ngawur saja. Tidak, tidak. Kemungkinan ketiga itu memang ada. Ahaha, kenapa aku tidak menduga akan hal itu dan siang-siang mengadakan perundingan dengan Kim Blongpang? Harus segera diadakan perundingan itu untuk bersama-sama melakukan penyelidikan akan adanya kemungkinan ketiga itu. Akan tetapi, suhu. Keadaan sudah begini meruncing, kedua pihak sudah kehilangan banyak anggota yang reboh tewas, dan sakit hati telah semakin bertumpuk. Bagaimana mungkin suhu dapat mengadakan perundingan dengan pihak Kim Blongpang? Teocuk kira mereka tidak akan mau menerima uluran tangan suhu, kata pula murid Ngero Heng Bukuan itu. BHA KAU SU mengangguk-angguk. Engkau benar juga, memang sekarang sudah hamat terlambat. Sayang baru sekarang ada anak cerdik ini yang mengingatkan, kalau dulu sebelum jatuh banyak korban. BHA KAU SU, dalam keadaan seperti ini, memang tidak baik bahkan berbahaya kalau Engkau sendiri yang pergi ke sana, mungkin akan menambah panasnya suasana dan menimbulkan kesalahpahaman kedua pihak. Biarlah saya yang akan mewakilimu pergi menghadapi pimpinan Kim Blongpang untuk membicarakan kemungkinan ketiga itu, menawarkan perdamaian dan kerjasama untuk menyelidiki persoalan ini. Ahaha, kalau Tai Hiap suka, sungguh kami merasa beruntung dan berterima kasih sekali, kata guru silat BHA dengan Girang. Akan tetapi, suhu. Apakah hal itu tidak akan merendahkan nama dan kehormatan suhu khususnya dan para murid Ngorong Heng Bukaan pada umumnya? Mereka yang lebih dahulu memulai permusuhan dan penghinaan yang teramat besar, memperkosa murid perguruan kita dan membunuhnya. Sudah patutkah kalau sekarang pihak kita yang melakukan pendekatan untuk berdamai? Kita akan dianggap takut yang bicara ini adalah seorang murid kepala lain dari Ngorong Heng Bukaan dan semua murid yang hadir dalam perjamuan makan itu mengangguk-angguk menyatakan setuju. Kini yang mereka bela bukan hanya kebenaran, melainkan juga nama dan kehormatan perguruan mereka. Mendengar ucapan murid kepala ini, BHA Kau Su mengerutkan alisnya dan dia pun mengangguk-angguk. Dia menjadi ragu. Jika dipikirkan, yang memulai permusuhan itu memang adalah pihak Kim Lyong Pang, maka kalau kini pihak Ngorong Heng Bukaan yang membuat langkah pertama ke arah perdamaian, seolah-olah pihak Ngorong Heng Bukaan merasa takut. Dia memandang kepada Sin Hang dengan sinar mat ragu-ragu. Ucapan murid kami itu memang benar, Tan Tai Hiap. Permusuhan antara perguruan kami dan Kim Lyong Pang sudah terlampau berlarut-larut. Sudah banyak korban kedua pihak berjatuhan. Kalau sekarang tiba-tiba Tai Hiap muncul sebagai utusan kami untuk mengajak damai, sungguh, hal itu dapat disalah artikan, disangka bahwa kita takut atau lebih celaka, kita disangka benar-benar bersalah. Sin Hang mengangguk-angguk, di dalam hati bisa membenarkan pendapat itu. Memang serba salah. Didiamkan, maka permusuhan itu akan semakin menghebat, tapi kalau dia mendamaikan, maka akan tersinggung kehormatan dan namang kau Heng Bukaan. Tiba-tiba terdengar suara Yohan, nyaring dan bersungguh-sungguh. Ada jalan yang baik. Kembali semua orang memandang kagum, hanya Sin Hang yang mengerutkan alisnya, menganggap muridnya itu terlalu lancang walaupun di dalam hati ia makin mengagumi muridnya itu yang ternyata diam-diam memperhatikan percakapan dan bahkan turut memikirkan dan mencari jalan keluar. Akan tetapi sebelum diam menegurnya, B.H.E. Gun-Ek sudah menanggapi. Anak yang baik, ada akal apalagi kah di dalam kepalamu yang luar biasa cerdik itu? Katakanlah. Yohan mengerling kepada suhunya dan memandang dengan sinar mati seolah-olah minta perkenan. Sin Hang tersenyum melihat ini. Bagaimanapun juga, muridnya yang lancang ini sama sekali tidak bermaksud menyombongkan dirinya, bahkan selalu minta persetujuannya. Dia pun mengangguk dan berkata, kalau engkau memang ada pendapat yang baik, katakanlah. Yohan lalu bangkit berdiri. Dengan wajah bersungguh-sungguh dia berkata, pendapat B.H.E. Kausu memang benar. Permusuhan itu sudah terlalu merunting sehingga kalau yang mendamaikan itu anggota atau utusan dari salah satu pihak, tentu mendatangkan perasaan rendah diri. Akan tetapi jika suhu bertindak atas nama sendiri, sebagai orang luar yang berusaha mendamaikan antara kedua sahabat yang kini bermusuhan, saya kira tidak akan mendatangkan perasaan tidak enak. Dan saya yakin kalau suhu mau turun tangan mendamaikan, tentu akan membuat pihak Kim Leong Pang dapat menerima alasan dan juga mau bekerjasama untuk melakukan penyelidikan akan kemungkinan adanya pihak ketiga itu. B.H.E. Gun Ek bertepuk tangan dengan hati girang dan mereka yang hadir tersenyum dan mengangguk-angguk. Juga B.H.S. Yang Cun segera berkata, adik Kiyohan memang luar biasa sekali, entah burunya akan mau melaksanakan usulnya ataukah tidak. Berkata demikian, gadis itu melirik ke arah Sin Hong. Wajah Sin Hong berubah kemerahan. Diam-diam ia mendongkol juga kepada muridnya sebab pendapat muridnya itu seolah-olah telah mendesak dan mendorongnya ke sudut. Sekali ini dia tidak mungkin mundur, karena kalau dia menolak, seolah-olah dia enggan untuk mendamaikan kedua pihak. Akan tetapi kalau dia maju, berarti dia bertindak atas nama sendiri dan hal ini mengandung bahaya bahwa dia akan diterima sebagai musuh oleh pihak Kim Leong Pang. Yohan agaknya dapat melihat isi hati gurunya melalui sinar metu dan wajah gurunya yang berubah kemerahan. Dengan suara takut-takut dia pun berkata kepada gurunya, Su Hu selalu mengajarkan kepada Teo Chu bahwa seorang gagah pantang bundur untuk melakukan pekerjaan yang dianggap benar, adil dan baik. Dan Teo Chu yakin sekali bahwa mendamaikan Gero Heng Bu Kuan dan Kim Leong Pang adalah pekerjaan yang benar dan adil. Mau tidak mau Sin Hong tersenyum. Muridnya ini memiliki kelihayan dalam bicara. Dia merasa seolah-olah sudah ditodong dan tidak mampu mengelak lagi. Secara halus anak kecil ini menyudutkannya dan menyerangnya dengan pelajaran yang telah diajarkannya sendiri kepada murid itu. Hmm, Johan? Bagus engkau masih ingat akan pelajaran itu. Dengan demikian, bagaimana kalau sekarang aku menyuruh engkau yang menjadi orang yang berusaha mendamaikan kedua pihak yang bermusuhan itu? Maukah engkau menemui pimpinan Kim Leong Pang dan bicara dengan mereka, lalu berusaha mendamaikan permusuhan mereka dengan pihak engkau Heng Bu Kuan? Semua orang, termasuk BHA Gun Ek dan putrinya, terkejut dan heran mendengar ini. Seorang anak kecil berusia 9 tahun lebih disuruh menjadi juru damai antara Gau Heng Bu Kuan dan Kim Leong Pang? Sungguh tidak mungkin. Mana mungkin pihak Kim Leong Pang akan sudi mendengarkan omongan seorang bocah? Gau Heng Bu Kuan sendiri tidak akan mau bicara mengenai permusuhan mereka dengan seorang bocah seperti Johan kalau dia bukan murid Tan Sin Hong. Akan tetapi dengan suara lantang dan sikap gagah, Johan lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Tentu saja Teo Chu mau, Su Hu. Kalau Su Hu memerintahkan, sekarang juga Teo Chu akan suka menemui Ketua Kim Leong Pang. Mendengar jawaban ini, BHA Gun Ek, BHA Siyang Chun dan para murid-murid Gau Heng Bu Kuan Tertegun, bahkan ada juga yang tersenyum geli dan menganggap jawaban itu merupakan suatu kesombongan kanak-kanak saja. Akan tetapi Sin Hong tahu benar bahwa muridnya itu tidak akan berlagak, melainkan akan sungguh-sungguh berangkat kalau dia memerintahkannya. Diam-diam Sin Hong bersyukur. Muridnya ini bukan hanya mengemukakan pendapat, melainkan juga berani mempertanggungjawabkannya. Baiklah, Johan, engkau pergi menemui Kim Leong Pang dan aku akan menemanimu. Johan bersorak girang. Kalau suhu menemani Tecu, semua akan beres. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar dan beberapa orang murid yang ditimpin oleh Fo Ahok Chi masuk sambil menggotong sesosok mayat yang masih berlumuran darah. Ketika semua orang bangkit, BHA Gun Ek meloncat dekat mayat itu dan berseru kaget. Chiang Lun dan dia menoleh kepada Fo Ahok Chi, bertanya dengan suara gemetar. Apa yang telah terjadi dengan dia? Fo Ahok Chi menjatuhkan diri berlutut di depan kaki guru silat itu dan berkata dengan suara terkandung isak tangis. Suhu ketika Tecu keluar kampung, Tecu melihat dari jauh sete Chiang Lun sedang berkelahi, dikeroyok oleh dua orang murid Kim Leong Pang. Tecu tidak dapat melihat jelas muka mereka, akan tetapi Tecu mengenal baju yang ada lambang perkumpulan itu. Ketika melihat Tecu lari menuju ke tempat itu, mereka lalu melarikan diri, meninggalkan Sute Chiang Lun yang sudah terluka parah. Ketika Tecu membawa Sute pulang, di tengah perjalanan dia tewas. Ah, suhu sendiri maklum betapa dekatnya Tecu dengan Sute Chiang Lun, dia seperti adik Tecu sendiri dan kini, ah, terkutuk orang-orang Kim Leong Pang. Fo Ahok Chi bangkit berdiri, mukanya pucat dan masah air mata. Dia mengepal tinju dan matanya menjadi beringas. Agaknya, kalau di situ terdapat orang Kim Leong Pang, tidak akan ada yang mampu mencegahnya mengamuk dan menyerang musuh besar itu. Tidak ada damai dengan anjing-anjing Kim Leong Pang, tiba-tiba Fo Ahok Chi berteriak dan para murid Ngero Heng Bu Koan menyambut dengan teriakan setuju. Pada waktu mengeluarkan teriakan itu, Fo Ahok Chi memandang ke arah Sinhang dengan mata melotot, seolah-olah Sinhang yang ingin mendamaikan permusuhan itu merupakan seorang anggota Kim Leong Pang yang harus dimusuhinya. Melihat ini guru silat BHS segera berkata kepada muridnya itu. Sudahlah, lekas rawat baik-baik jenazah sutemu ini. Karikan peti yang baik dan kita lakukan upacara sembah yang di ruangan depan. Fo Ahok Chi dan teman-temannya mengangkat jenazah itu keluar dari ruangan itu, dan BHS berkata kepada Sinhang, Tai Hiap, sekarang urusan menjadi semakin kacau. Kau lihat sendiri betapa kejamnya orang-orang Kim Leong Pang. Aku tidak dapat menyalahkan Hok Chi atas kemarahannya karena Chiang Lun yang menjadi korban itu memang amat dekat dengan dia, seperti adik kandung saja. Dia kehilangan kekasihnya yang diperkosa dan dibunuh, kemudian sekarang kehilangan Sute yang disayangnya, dan keduanya terbunuh oleh orang-orang Kim Leong Pang atau begitu menurut dugaan. Bahkan pembunuh Sutenya dilihatnya dari jauh sebagai dua orang yang mengenakan pakaian Kim Leong Pang. Tentu saja dia merasa sakit hati dan amat mendendam kepada Kim Leong Pang. Setelah peristiwa ini, agaknya, hem, rencana kita tadi terpaksa harus ditunda dulu, Tai Hiap. Sinhang menarik napas panjang dan bangkit dari tempat duduknya. Aku mengerti, Bhe Kau Su. Sebaiknya kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Kehadiran kami hanya mengganggu saja. Ah, sama sekali tidak, Tai Hiap. Bahkan tadinya kami sangat mengharapkan bantuan Tai Hiap untuk mendamaikan urusan ini, tetapi kini para murid sedang marah-marahnya, dan saya sendiri tentu saja juga penasaran karena kembali kehilangan seorang murid yang baik. Sinhang lalu menggandeng tangan Yohan meninggalkan rumah perguruan silat yang besar itu, bahkan lalu keluar dari kota Lujiang. Setiba mereka di luar kota, hari telah mulai gelap, senja telah mendatang. Suhu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Yohan bertanya. Sinhang menoleh dan memandang muridnya sambil tersenyum. Apa yang akan kita lakukan? Melanjutkan perjalanan, apalagi? Tapi permusuhan antara Ngou Heng Bukuan dan Kim Lyong Pang itu. Ah, itu bukan urusan kita, Yohan. Perlu apa kita mencampuri urusan orang lain Sinhang mencela muridnya? Hening Sejenak dan kedua orang itu melanjutkan perjalanan tanpa berkata-kata. Yohan berjalan dan sambil menundukkan mukanya, tiba-tiba dia bertanya, Suhu, kalau Teocu melihat dua orang berkelahi dan berusaha mati-matian untuk saling bunuh, apakah yang harus Teocu lakukan? Hem, tentu engkau harus melerai dan berusaha untuk mendamaikan mereka, atau kalau kau tahu bahwa seorang di antara mereka jahat dan hendak menekan, kau harus membantu yang lemah tertindas? Suhu, bukankah kalau Teocu mencampuri berarti Teocu juga mencampuri urusan orang lain? Mendengar nada suara muridnya, Sinhang menoleh. Ia pun tersenyum dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh muridnya yang cerdik itu, lalu ia menarik napas panjang. Baiklah, Yohan. Aku pun sedang memikirkan bagaimana Kher dapat menghentikan permusuhan antara Ngo Heng Bu Kuan dan Kim Leong Pang. Karena dua pihak berkeras kepala, maka aku tidak ingin lagi ikut mencampuri. Jangan-jangan malah akan dimusuhi kedua pihak. Suhu telah berkenalan dengan pihak Bu Kuan dan tahu akan isi hati BHA Kau Su, akan tetapi belum mengenal pihak Kim Leong Pang. Kalau Suhu juga berkunjung ke sana dan berkenalan, Teocu kita tidak akan sukar mencari jalan tengah ke arah perdamaian. Usulmu baik sekali. Baiklah, mari kita pergi ke bukit Kim Leong San itu, setidaknya kita dapat menyelidiki bagaimana sesungguhnya keadaan pihak yang bermusuhan dengan Ngo Heng Bu Kuan itu. Yohan merasa girang sekali, tetapi dia hanya mengangguk dan mengikuti suhunya menuju ke bukit yang nampak dari situ walaupun cuaca sudah mulai remang-remang. Tiba-tiba Sin Hang menarik lengan muridnya dan menyelingap ke dalam semak-semak. Dia melihat bayangan orang. Yohan juga mengintai dari balik semak-semak dan dia pun melihat dua orang laki-laki sedang menggotong tubuh seorang laki-laki lain yang agaknya telah tewas. Oleh karena cuaca remang-remang, maka Sin Hang tidak dapat mengenal wajah kedua orang itu. Engkau tunggu saja di sini, aku akan membayangi mereka, bisiknya kepada Yohan. Anak ini mengangguk, maklum bahwa kalau dia ikut, hanya akan merepotkan saja dan mungkin akan menggagalkan usaha gurunya yang akan melakukan penyelidikan. Sin Hang berkelebat dan lenyap dari depan muridnya, membuat Yohan terbelalak kagum. Dengan kepandainya yang tinggi, mudah saja bagi Sin Hang untuk membayangi dua orang itu sampai dekat tanpa mereka melihat ataupun mendengar gerakannya. Dengan jantung berdebar Sin Hang dapat mengenal seorang di antara mereka, yaitu Fo Ahok Chi, murid kepala Ngo Heng Bu Kuan yang paling mendendam kepada Kim Leong Pang itu. Dari BHA Kau Su dia mendengar betapa korban pertama di pihak Ngo Heng Bu Kuan adalah seorang murid perempuan dan gadis yang diperkosa lalu dibunuh itu adalah kekasih Hok Chi dan korban Terahler adalah seorang sute yang paling dekat dengan Hok Chi. Sekarang dua orang yang menggotong sesosok mayat itu masuk hutan kecil di lereng Kim Leong Pang dan mereka berhenti. Sin Hang cepat menyelingap ke belakang sebatang pohon terdekat. Ia mengintai dan mendengarkan dengan hati-hati karena merasa curiga akan sikap mereka. Su Heng, kita apakan mayat itu? Kita kubur di sini orang kedua bertanya dan taulah Sin Hang bahwa dia seorang murid Ngo Heng Bu Kuan pula, adik seperguruannya Fo Ahok Chi. Kita kubur di sini? Huh, enaknya. Kita biarkan dia di sini agar besok pagi ada orang Kim Leong Pang yang melihatnya. Tinggalkan saja golokmu itu di tubuhnya, atau yayarlah kutusukan golok itu di tubuh mayat ini. Fo Ahok Chi menerima golok dari tangan sutenya, dan sekali bergerak goloknya itu menancap sampai dalam di dada mayat. Tidak ada darah keluar, tanda bahwa mayat itu sudah sejak tadi tewas. Tapi, Su Heng, golok itu ada tanda perguruan kita. Bagus, memang itu yang ku kehendaki. Biar mereka tahu bahwa putra ketua mereka dibunuh oleh orang-orang golok yang bukan. Ayuh, bagaimana Su Heng ini? Bukankah Su Heng sedang berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan pihak Kim Leong Pang? Perbuatan Su Heng kali ini akan menambah besar dendam dan permusuhan. Aku tadi sudah sangsi ketika Su Heng mengajak aku mengeroyok Chiok Ling, walaupun aku juga tidak suka kepadanya, apalagi mengingat bahwa dia tersangka utama dalam perkosaan dan pembunuhan sumoy kita. Fo Ahok Chi mengambil pedang milik Chiok Ling yang sudah menjadi mayat itu. Pedang itu tadinya masih terselip di sarung pedang yang tergantung di punggung, hal ini saja menunjukkan bahwa pemuda putra ketua Kim Leong Pang ini agaknya dibunuh secara mendadak sehingga dia tidak sempat memeladiri. Aku memang menghendaki agar kedua belah pihak bermusuhan. Biarlah kedua pihak hancur, kecuali BHS Yang Cun. Ia seorang yang harus hidup dan menjadi istriku. Su Heng, apa, apapunlah maksudmu orang kedua itu agaknya terkejut bukan main mendengar ucapan Fo Ahok Chi itu. Sudah sejak dulu ku rindukan Si Yang Cun, dan ku jelaskan niatku memperistri gadis itu, akan tetapi suhu dengan halus menolak, bahkan lalu hendak menjodohkan aku dengan Chin Sumoy. Aku merasa sangat penasaran, dan lebih sakit hatiku ketika suhu menerima pinangan Chiok Lim ini. Tidak ada jalan lain bagiku kecuali menggagalkan perjodohan itu dan untuk itu, Kim Leong Pang dan Ngo Heng Bukan harus menjadi musuh besar yang saling bermusuhan. Aku tidak mencinta Chin Sumoy, cintaku hanya untuk BHS Yang Cun, maka biarlah Chin Sumoy menjadi korban pertama untuk membuka permusuhan antara kedua pihak, dan aku berhasil, hahaha, aku berhasil. Apalagi malam ini, Chiok Lim, telah tewas dan untuk kematian ini, pihak Kim Leong Pang pasti akan membalas dendam dan tiada kekuatan lain di dunia ini yang akan mampu menghapus dendam di antara mereka. Su Heng, kau, kau gila. Hahaha, memang aku gila, tergila-gila kepada Siang Cun dan apapun yang akan terjadi, ia harus menjadi milikku. Kau dengar, Sute? Ia harus menjadi milikku, air, Siang Cun jantung hatiku. Su Heng, jadi kalau begitu, Chin Sumoy bukan terbunuh oleh Chiok Lim, melainkan oleh Su Heng sendiri? Dan Su Heng yang memperkosanya lalu membunuhnya? Hem, hanya orang tolol seperti engkau yang tidak mengerti. Aku memperkosa dan membunuhnya agar api kebencian dan permusuhan mulai bernyala. Su Heng mencuri topi milik Chiok Lim dan meninggalkannya di dekat mayat Chin Sumoy. Benar. Dan pembunuhan-pembunuhan yang lain itu, pembunuhan terhadap murid perguruan kita yang tidak diakui oleh pihak Kim Lyong Pang, kemudian pembunuhan terhadap murid Kim Lyong Pang yang tidak kita akui, semua itu adalah perbuatanmu pula? Benar. Dan kematian Sute Sore tadi, juga engkau yang membunuhnya? Benar. Su Heng. Engkau telah gila, dan kenapa, kenapa kau ceritakan semua ini kepadaku? Mengapa engkau berani mengakui semua itu kepadaku? Karena engkau takkan mampu membuka mulut lagi. Tiba-tiba pedang di tangan Hok Chi menyambar dan pedang itu telah menembus dada dan jantung murid Ngorong Heng bukoan itu. Dia roboh terjengkang, matanya terbelalak, mulutnya mengeluarkan suara jerit tertahan dan ia pun tewas seketika, roboh terlentang dengan pedang masih menancap di dadanya dan agaknya memang dibiarkan tinggal di dada itu oleh Hok Chi. Sin Hang terkejut bukan main dan merasa menyesal. Sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa Fo Ahok Chi akan membunuh Sute-nya sehingga dia pun tak menyangka sesuatu dan tidak keburu mencegah pembunuhan yang terjadi di depan matanya ini. Tak disangkanya pula bahwa permusuhan hebat antara Kim Lyong Pang dan Ngorong Heng bukoan itu terjadi karena perbuatan Fo Ahok Chi yang agaknya sudah gila. Orang ini tergila-gila kepada BHS Yang Chun. Karena pinangannya ditolak, juga karena besarnya nafsu menguasai dirinya untuk dapat memiliki Xiang Chun, dia tak segan-segan melakukan segala perbuatan yang amat kejam. Dia memperkosa mendiang Bong Shok Chin, semuanya sendiri, lalu membunuhnya, dan di dekat mayat semuanya itu dia meninggalkan topi milik putera ketua Kim Lyong Pang yang dicurinya. Ia pun masih memperbesar permusuhan dan dendam antara dua pihak dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan lagi, baik terhadap murid Kim Lyong Pang yang dibunuhnya, maupun murid Ngorong Heng bukoan sendiri. Dan siang tadi dia membunuh sutenya yang paling dekat dengan dia, mungkin selain untuk memperbesar dendam, juga karena sutenya itu mengetahui atau mencium bau akibat perbuatannya yang jahat. Pembunuhan terhadap sutenya ini dilakukan dengan dua tujuan, pertama supaya sutenya ini tidak dapat menceritakan hal-hal yang kiranya mencurigakan, dan kedua agar ada bukti bahwa kematian putera ketua Kim Lyong Pang adalah karena perbuatan sute itu, murid Ngorong Heng bukoan. Dia membunuh sutenya agar kelihatan bahwa mereka berdua itu tewas bersama dalam suatu perkelahian. Bukan main kaget dan marahnya hati Sin Hang dan diam-diam diakagum sekali kepada muridnya. Ternyata dugaan Yuhon benar dan tepat. Kemungkinan ketiga itu kini bukan kemungkinan lagi, melainkan sudah menjadi kenyataan. Ada orang ketiga yang sengaja mengadu domba antara Kim Lyong Pang dan Ngorong Heng bukoan demi kepentingan diri sendiri. Dan orang itu bukan laan adalah foahokci, murid utama yang dipercaya oleh BHA Kausu. Satu-satunya kebodohan dan kelemahan manusia adalah membiarkan si aku meraja lelah dalam diri kita masing-masing. Kalau si aku sudah meraja lelah dalam diri, menguasai diri sepenuhnya, maka celakalah hidup ini. Segala malapetaka dan kesengsaraan, bersumber dari si aku ini yang mendorong kita untuk mengejar segala macam kesenangan dengan menggunakan segala macam care untuk mencapai hasil pengejaran itu. Si aku ini yang mendatangkan loba, tamat, dengki, iri, marah, benci takut dan sebagainya. Si aku mengotori dan merusak batin. Si aku bagaikan setan yang menjadi raja dalam batin kita masing-masing dan selama setan itu masih bertahta dalam batin maka hidup ini penuh konflik, penuh permusuhan, dendam, kebencian dan karenanya terciptalah rasa takut dan kesengsaraan. Jika setan ini tidak lagi bercokol di dalam batin, maka sinar cinta kasih akan menerangi batin, dan kekuasaan Tuhan sendiri akan memenuhi batin. Sin Hong cepat meloncat keluar sambil membentak. Fo Ahok Chi, kiranya engkau lah biang kela di semua permusuhan ini. Fo Ahok Chi terkejut bukan main, akan tetapi tangan kirinya bergerak ke arah Sin Hong. Pendekar ini cepat melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari sambaran pasir hitam yang mengandung racun itu. Akan tetapi tiba-tiba tangan kanan murid Gero Heng Bu Koan itu bergerak dan segera asap hitam bergumpal-gumpal membuat penglihatan Sin Hong tertutup. Pada waktu pendekar ini meloncat lagi ke samping agak jauh dan memandang, ternyata Fo Ahok Chi telah lari jauh sekali. Sin Hong terkejut. Dia mengenal ilmu dari golongan hitam dan biasanya hanya orang-orang seperti para tokoh Pek Lian Kau yang memiliki senjata rahasia seperti itu. Bagaimana mungkin seorang murid Gero Heng Bu Koan dapat menggunakan senjata rahasia dari golongan sesat? Tentu orang itu diam-diam sudah berguru kepada tokoh sesat, pikirnya. Akan tetapi Sin Hong cepat meloncat dan melakukan pengejaran. Kembali dia terkejut. Kiranya Fo Ahok Chi memiliki ilmu kepandayan tinggi dan mampu berlari cepat sekali. Sin Hong menemui kesulitan karena cuaca sudah mulai gelap dan ia tidak mengenal lapangan. Tidak seperti Fo Ahok Chi yang agaknya telah hafal benar akan keadaan di wilayah itu sehingga Sin Hong belum juga mampu menyusul orang yang melarikan diri, walaupun dia masih belum kehilangan jejaknya. Fo Ahok Chi berlari cepat. Dia merasa juri untuk melawan Sin Hong, karena dia tahu benar betapa lihainya pemuda yang pernah menjadi tamu di Gero Heng Bu Koan itu. Dan yang amat mengecilkan hatinya adalah semua rahasianya. Ia harus bertindak cepat jika tidak ingin menemui kegagalan dalam akhir rencananya yang sudah berjalan demikian baiknya. Tanpa disadarinya, dia lari melalui dekat tempat di mana Yohon bersembunyi menanti gurunya. Yohon terkejut melihat orang lari berkelebat di dekat tempat persembunyiannya. Dan dia mengenal orang itu sebagai Fo Ahok Chi. Selagi dia bangkit berdiri dan memandang keheranan ke arah larinya orang itu, tiba-tiba saja gurunya telah berada di dekatnya. Kau melihat orang yang lari tadi tanya gurunya. Fo Ahok Chi? Benar. Kau melihat dia? Dia lari ke sana, suhu Yohon menunjuk ke arah selatan. Kau tunggu di sini, aku akan mengejarnya. Dialah orang ketiga itu berkata demikian, Sin Hang berkelebat dan lenyap di telan kegelapan malam. Yohon berdiri termangu-mangu. Ternyata dugaannya benar. Dua pihak itu telah diadu domba oleh murid Ngero Heng Bukan sendiri. Dia tidak tahu apa sebabnya dan dia merasa menyesal mengapa dia tidak memiliki kepandaian sehingga tidak mampu ikut pula mengejar. Akan tetapi, menanti di situ seorang diri saja juga amat tidak enak, maka dia pun lalu melangkah meninggalkan tempat persembunyiannya, menuju ke selatan, ke arah larinya Fo Ahok Chi yang dikejar suhunya. Oleh karena malam itu gelap, langit hanya dipenuhi bintang-bintang yang mengeluarkan cahaya remang-remang, dan dia sama sekali tak mengenal jalan. Yohon harus berjalan dengan hati-hati agar jangan sampai terjeblos ke dalam jurang. Dia merabah-rabah, akan tetapi terus menuju ke selatan. Sementara itu, Sin Hang juga menghadapi kesukaran untuk dapat menangkap orang yang dikejarnya. Kegelapan malam dan asingnya tempat itu baginya membuat dia jauh kalah cepat bergerak dibandingkan Fo Ahok Chi. Meski kalau mereka berdua berlomba lari cepat, tentu Sin Hang akan menang. Bahkan setelah memasuki sebuah hutan yang keadaannya lebih gelap lagi, dia kehilangan jejak murid Ngero Heng Bu Koan itu. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat dinding putih agak jauh di depan. Agaknya ada bangunan di depan dan kebetulan bangunan itu berada di tempat terbuka sehingga dindingnya dapat nampak keputihan di bawah sinar ribuan bintang di langit. Sin Hang cepat menuju ke dinding putih itu dan tak lama kemudian tibalah dia di depan sebuah kuil. Sebuah kuil tua di tengah hutan. Siapa tahu orang yang dikejarnya bersembunyi di kuil itu, pikirnya dan dengan tenang namun hati-hati sekali Sin Hang menghampiri kuil dan masuk ke pekarangan kuil itu. Sebelum ia masuk ke ruangan depan, ia memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sunyi saja di tempat itu, akan tetapi tiba-tiba ia berhenti dan pendengarannya yang amat tajam itu dapat menangkap gerakan lirih di sebelah dalam kuil tua. Kemudian, pada saat ia menunduk sambil mendengarkan, matanya dapat melihat pula beberapa batang kayu kering berserakan. Ini hanya dapat terjadi, jika ada orang di dalam kuil itu yang mengumpulkan kayu kering dan membawanya ke dalam kuil karena di tempat ia berdiri, yaitu di pekarangan depan kuil itu, tidak ada pohon sehingga renting kayu itu tentu dibawa orang ke situ. Dia semakin waspada. Ada orang di dalam kuil, pikirnya, atau kalau suara tadi bukan gerakan orang melainkan tikus atau binatang setidaknya kuil itu pernah didatangi orang dan orang itu mengumpulkan kayu kering untuk membuat api unggun. Sin Hang melangkah masuk ruangan depan dan hidungnya lalu berkembang kempis. Penciumannya juga sangat tajam dan dia mencium bau hangus, bau api unggun yang baru saja dipadamkan. Mungkin kalau cuaca tidak begitu gelap, akan dapat nampak asapnya. Dia semakin waspada dan tiba-tiba saja dia melempar tubuh ke samping. Untung dia bergerak cepat karena dari depan dan belakangnya ada pedang dan tombak yang menyambar amat ganas dan cepatnya. Kalau dia tidak melempar tubuh ke samping, satu di antara dua buah senjata itu pasti akan mengenai tubuhnya. Dia menjatuhkan diri dan bergulingan, lalu melompat bangun. Ketika dia bergulingan tadi, dia sengaja berguling keluar sehingga kini dia berdiri di pekarangan kembali. Dan dari ruangan depan yang gelap itu berloncatan dua orang. Yang seorang memegang sebatang pedang dan dia itu bukan lain adalah Foa Ho Chi. Ada pun orang yang memegang tombak adalah seorang kakek yang berumur 60 tahun, berambut riap-riapan panjang, mukanya seperti seekor singa, pakaiannya seperti jubah pertapa yang tebal dan matanya mencorong. Hehehe, inikah pendekar muda sombong yang mengancamu itu, Ho Chi? Benar, suhu, dia berbahaya sekali, dan dia bukan hanya mengancam aku, akan tetapi juga suhu dan rencana kita akan gagal sama sekali kalau dia dibiarkan hidup lebih lama lagi. Hahaha, jangan khawatir. Serahkan saja dia padaku, akan kuhabiskan dia. Sekarang juga kakek bermuka singa itu tertawa sambil menancapkan tombaknya di salah satu dinding. Kau pasang saja lampu penerangan agar lebih mudah aku membunuh dia. Agaknya kakek itu tinggi hati sekali dan dia sudah dapat memastikan bahwa dia akan mampu membunuh pemuda yang mengejar muridnya itu. Bahkan dia berlaku demikian sombongnya untuk menyimpan tombaknya dan menghadapi Sin Hang dengan tangan kosong. Akan tetapi begitu dia menyerang dengan kedua lengan di pentang dan tangan yang berbentuk cakar itu menerkam dari kanan kiri, maklumlah Sin Hang bahwa orang ini sombong bukan hanya lagak belaka, melainkan karena memang dia amat lihai. Terima kasih. selamat menikmati